Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel aku Yuk Yulia Dan kalian hari ini Yang sedang nonton video ini Kalian sedang berada di segmen Yuk bertani yuk Nah, di segmen yuk bertani yuk kali ini Aku mau nunjukin ke kalian Gimana caranya nanam cabai Nyemai cabai Cabai, cabai Di tempat yang unik Dan gak kepikiran sama orang-orang Jadi guys, sebelumnya Aku udah misahin biji cabai dari cabainya Dan kayak gini videonya Pertama-tama Aku misahin dulu biji cabai dari Si buah cabainya Soalnya nanti aku mau keringin dulu Si biji cabainya Nah, kalau udah selesai Kita masukin biji cabainya ke dalam air Terus kita aduk Terus kita aduk Terus kita ambilin biji cabai yang mengambang Nah, biji cabai yang gak ngambang itu Yang dibawah-bawah itu Itu adalah biji cabai yang terbaik Jadi yang ngambang itu kurang baik Jadi mendingan kita buang aja Nah, ini aku buangin Udah aku buangin bijinya Aku buanglah airnya Karena kan nanti bijinya bakal kita keringin Oh iya teman-teman Sebelumnya aku udah siapin koran Untuk alas jemur si biji cabainya Soalnya kan tadi biji cabainya tuh basah Abis aku celupin ke air Nah, si koran ini tuh bakal nyerep air-air Yang tersisa gitu deh Jadi nanti gampang dia keringnya Abis itu jangan lupa ya Dikeringin di bawah setelah matahari Oh iya guys Jadi aku juga mau setelah kalian Kalau misal kalian lagi pisahin biji cabai Dari si cabainya Saran aku kalian harus pake sarung tangan Soalnya aku kemarin gak pake sarung tangan Jadi tangan aku kecabean Dan sumpah susah banget nyilanginnya Itu bener-bener perih Terus panas banget Semua cara udah aku lakuin buat nyilangin rasanya Setelah itu aku udah keringin mereka Dan udah kering Gini-ginya kayak gini Abis itu aku praktek Nyemai cabai Bukan di tanah Tapi di kain Di kain seperti ini Ini itu adalah kos kutang aku Yang udah lama Pas aku masih kecil Ini itu udah dari tanggal 8 Dan sekarang itu tanggal 12 Dan tuh liat guys Dia sudah ada akar kecil Tutorialnya Jadi gini caranya nyemai cabai di kos kutang Anggap ini kos kutang ya guys Terus aku taruhin biji cabainya Di atas kos kutang Terus kita semprot Pakai air Airnya tuh dimasukin semprotan dulu Terus disemprot-semprot Soalnya kalo misalnya airnya dituang Itu biji-biji bakal lari Terus kita tutup Terus nanti disemprot lagi Ditutup lagi Disemprot lagi Kayak gitu guys pokoknya Bung ini aku prakteknya pake tisu Jadinya aku gulung guys Tapi kalo misalnya pake kos kutang Ya cukup dilipet-lipet aja Yang penting ketutup semua bijinya Terus kita taruh di wadah Abis itu wadahnya kita iket deh Terus jangan lupa disimpen ya guys Aku minta maaf ya guys Kalo prakteknya gak sesuai sama Yang di judul Karena aku lupa kos kutangnya aku taruh mana Dan pada saat aku Praktek yang pertama Itu aku lupa nge-record Jadinya ya lupa Namanya juga manusia Lupa guys lupa Aku akan pindahin mereka Ke dalam situ Jadi guys disini aku pake Media tanam Yang udah kecampur tanah Pokoknya kayak gini nih Kayak gini Udah ada kandungan-kandungannya Dan udah cocok banget deh Udah tinggal langsung dipake Karena aku malas nge-tanah Dan ini langsung aku taruh disini aja Kayak gini Dan aku mau taruh Si biji-biji ini Kesini Aku bakal buat gue banget Kesilkannya Water and left Parlimen Taruh Sampai food Temun Not Man Man Homisel Temang Mat Berhubung wadahnya gak muat Jadi aku taruh di botol aqua Terus aku belah dua Jadi gitu deh Terus kita sirang guys Ini aku pake semprotan karena Biar gak lari-lari aja Kalau misalnya disiram biasa gitu kan Lari ya 25 Juni Tepat 13 hari Setelah aku mindahin kecambah cabai Ke wadah yang lebih besar Dan sekarang sudah mulai tumbuh Dan aku bakal pindahin dia Setelah satu bulan Jadi teknik ini berhasil kan Yuhuu Oke guys terima kasih Udah menonton video ini Maaf ya kalau misalnya tutorialnya kurang jelas Jadi segitu dulu video dari aku Kurang lebihnya aku mohon maaf Syukran kak Shiron yang sudah menonton video ini Jangan lupa ya praktek nanam cabai Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax